Rendahnya anggaran pemerintah pada sektor riset menunjukkan kurangnya keberpihakan pemerintah pada peneliti. DPR RI berkomitmen untuk mendukung peneliti Indonesia melalui RUU Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi. Ditemui usai menerima kunjungan perwakilan Forum Nasional Profesor Riset di gedung DPR RI baru-baru ini, Wakil Ketua DPR RI Fadlizon menyatakan kekecewaannya terhadap pemerintah yang dinilai kurang memperhatikan sektor riset di Indonesia. Padahal, peneliti adalah pelopor lahirnya inovasi dan teknologi yang dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Kurangnya keberpihakan pemerintah pada peneliti menurut Fadli bisa dilihat dari rendahnya anggaran riset yang hanya mencapai Rp900 miliar. Dari total anggaran pendidikan yang dicanangkan sebesar 20% dari total APBN, sebagaimana diatur dalam undang-undang? Dengan pemisahan nomenklatur antara dikti, maksudnya antara riset dengan kemudian ditambah dengan dikti, tidak menambah apapun ya, sehingga sekarang ini banyak peneliti yang kurang mendapat perhatian, padahal peneliti itu sesungguhnya adalah national treasure atau bagian dari kekayaan dari sebuah bangsa, sebuah negara ya. Dalam rangka mendorong riset dan penelitian di Indonesia, DPR RI berkomitmen untuk mengakomodasi para peneliti melalui revisi undang-undang nomor 18 tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi atau SISNAS IPTEC. Sekaligus mendorong terbentuknya Badan Riset Penelitian Nasional yang diharapkan mampu mengkoordinasikan seluruh kegiatan riset di Indonesia. Kita sebagai negara yang kaya bisa mengkonversi segala macam kekayaan alam kita itu dengan nilai tambah yang luar biasa kalau ada sentuhan-sentuhan teknologi. Di negara-negara maju, anggaran untuk riset ini juga termasuk tinggi, ya 2% dari GDP kalau tidak salah. Nanda Oktaviani dan Teguh, TVR Parlemen melaporkan.